Menjelang bulan suci Ramadan, Komisi 2 DPRD Kalasal memastikan pengiriman sapi dari Jawa Timur tak terkendala. Pasalnya kebutuhan daging sapi di Kalasal menjelang Ramadan hingga Idul Fitri dipastikan meningkat. Kepastian langsung diminta Komisi 2 saat menyambangi Dinas Peternaka Provinsi Jawa Timur. Kepada pihak Dinas, Komisi 2 mengatakan tak ingin terjadi kenaikan harga daging sapi yang begitu drastis seperti Ramadan dalam lembaran tahun sebelumnya. Sebagai salah satu gudang ternak berskala nasional, Dinas Peternakan Jawa Timur diharapkan memenuhi kebutuhan sapi potong di Kalimantan Selatan secara optimal. Apalagi, pada tahun lalu, tepatnya saat Idul Adha, Kalimantan Selatan mempunyai pengalaman cukup buruk, kebutuhan sapi potong di Kalasal tak tercukupi, dan berakibat pada meloncaknya harga. Karena kebijakan larangan mendatangkan sapi dari luar daerah disebabkan penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak. Dengan adanya kompitas ini, terhadapkan sapi yang datang atau tempat yang datang ke Kalimantan Selatan sudah berjamin kesehatannya, sehingga pasarakat bisa mengkonsumsi dengan sapi yang sehat. Jadi secara umum, Jawa Timur siap support untuk Kalimantan Selatan dengan kemenuhan ternak, baik sapi, kambing, dunguang, maupun produk lainnya, termasuk telur dan daging. Nah, terkait dengan PMK, kami sudah melakukan pengendalian, dan Alhamdulillah sudah sangat randai, walaupun masih ada sedikit kasus, tetapi vaksinasinya hampir sudah 90% pada sapi perah dan 40% pada sapi perah. Kemudian, di sami PMK, ada lagi penyakit LSD yang kambus kondusis. Ini yang berpotensi menjadi kendala pengiriman ternak dari Jawa Timur menuju Kalimantan. Untuk itu, hari ini koordinasi yang luar biasa. Potensi resiko terhadapnya pengiriman ternak karena LSD ini bisa kita carikan di jalan keluar, agar lebaran dan lebaran haji tahun ini tidak ada kendala lagi pengiriman ternak dari Jawa Timur menuju ke Kalimantan Selatan. Dari kunjungan ini, Komisi 2 memperoleh informasi data secara statistik nasional, sapi potong Provinsi Jawa Timur mencapai 4,9 juta ekor sapi pada tahun 2022, sementara sapi perah sebanyak 305 ribu ekor. Sehingga jika diminta untuk mensuplai kebutuhan sapi potong ke Kalimantan Selatan, Dinas Peternakan Jawa Timur mengaku siap untuk memenuhinya.